Alright, dalam episode ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Seperti yang saya bilang sebelumnya, disini kita akan belajar cara memasukkannya ke dalam database Tapi sebelum itu, ada beberapa perubahan yang ingin saya buat disini Pertama, kita belum punya navigasi ke sana, ke pause maksud saya Dan sekarang coba kita buka pada text editor, tepat di layout Resources view, layout, disini ada navigation, the better PHP Kita akan pergi dulu ke bawah dan copy yang ada disini Faste, dan kita buat disini, pause Dan disini kita buat pause, dan disini kita buat pause Refresh di browser, kita punya seperti ini Kita klik, maka dia akan pergi ke pause page Namun sekarang disini kita akan buat dia per grid Ya jika ada disini satu grid, maka kita akan menampilkan dia per grid Oke, yang pertama saya akan pergi ke pause index Nah disini kita akan loop dia ke dalam callmd lah misalnya Coba ini saya hapus dulu, yang ada disini saya hapus Dan yang ini juga saya hapus, penutup yang di bawah tadi Kira jadinya seperti ini Namun sekarang, all pause ini kita taruh dia ke atas row-nya Ya, dan coba kita buat disini, each r Oke, dan sekarang kita hanya punya row dan di dalamnya ada card Namun sebelum card ini terjadi, saya akan buat disini callmd 4 Maka dia akan menjadi 3 column nantinya Dan jika kita refresh di browser, kita kira seperti ini yang kita mau Which is cool Untuk mb nya kita tambahin dulu menjadi 4 ya, atau 5 lah Kita refresh, iya ternyata 4 yang harus kita tambah bukan 5 Ya, ini yang kita mau Oke, jika kita tampilkan dia pause controller Coba kita tampilkan dia cuma 6 misalnya Kita refresh Maka jika anda lihat disini ada pagination-nya Muncul ya, kita klik yang 2 Dan 1 Pertanyaannya adalah, kenapa ini pergi ke sini Kita mau ditetap di bawah Oleh karena itu, kita akan pergi ke index.build.php Row disini ada By default ini akan flexible Ya, display-nya akan flex Maka coba dulu post links ini, kita masukkan dia tepat di bawah penutup row Kira seperti itu Refresh di browser, maka dia akan tetap di bawah sini Ketika anda ingin mengketengahkannya, itu gampang dengan cara Deflex, justify, content center Dan anda buat disini 1 div Dan kita coba taruh ini ke dalam sini Ya, kira seperti itu Refresh di browser, maka dia akan ketengah seperti ini Which is, itu yang biasanya yang ada di website-website Oke, kita akan lanjut untuk memasukkannya Kira-kira kita akan buat Tepat disini ya, kita buat new post misalnya Oke, let's do it Owl post Kita akan buat disini Deflex Dan Ya, saya rasa bukan deflex Tapi kita buat disini row Justify Content Center Karena row juga by default-nya itu Display-nya flexible Jadi kita tidak perlu khawatir Dia flex atau tidak nantinya Coba kita masukkannya ke dalam div Seperti itu Dan Ya, disini kita akan buat lagi satu div lagi Untuk Button Atau kita buat disini Anchor lah Tapi dengan btn primary pastinya Please Class Btn Btn Primary New Post Yang sama sekali kita belum mempunyai URL untuk kesana Coba kita buat disini Post Create Atau post new Samanya itu Terrefresh di browser Maka ini yang kita dapat Tapi sebenarnya kita bukan mau justify content center Melainkan between Biar dia Antara Column ini Akan dipenuhkannya ke column selanjutnya Terrefresh Kira seperti ini yang kita mau Which is cool Tapi dia keluar dari jalur Jika kita lihat Coba kita lihat apa yang kita lakukan Row Disini ada row Ah ya Ketika misalnya kita menggunakan row Soalnya kita harus membuat disini call Karena by default Row ini mempunyai padding ke dalam Nah oleh karena itu disini kita buat Dia Difflex Saja sudah cukup Kita refresh di browser Kira seperti itu yang kita mau Difflex atau row itu Dia sebenarnya fleksibel Display nya itu flex Cuman Dia mempunyai padding sepertinya Beda seperti misalnya utility Yang diberikan oleh bootstrap sendiri Yaitu display flex Difflex Diblock Ketika Anda tidak tahu Itu hanya tips untuk Anda Ketika Anda menggunakan bootstrap ya Oke Selanjutnya Kita akan buat dulu Satu URL ini Atau satu root untuk ini Kita klik new post Maka ini akan not found Oke Karena itu ada di Web.php pada root spoiler Kita akan pergi ke web.php Oke kita akan start membuat new root Untuk menampilkan form nya Karena jika Anda tidak tahu Kita butuh dua root sebenarnya disini Yang pertama itu root Untuk menampilkan UI nya Yang kedua itu root Untuk memasukkannya ke dalam database Yaitu post nya Ketika misalnya Anda belum pernah Menggunakan post Ya kali ini kita akan gunakan Karena sebelumnya jika Kita hanya menggunakan get disini Bukan post Oke Lanjut saya akan buat disini Root Get Post Create Dan disini saya akan buat Post controller Ya disini saya akan buat Create Oke Oke ketika sudah Sekarang saya akan membuat Method create pada post controller Tepat disini Kita akan membuat Method baru Dengan nama create Create Return View Create Dan sekarang Saya akan membuat new file Tepat di resources View Post Disini kita akan membuat new file Dengan nama Create.blade.php Oke kita bisa copy dari Index.blade.php Kita pasti tepat di Create.blade.php Sehingga kita mendapatkan Yang namanya Scaffoldingnya Kira seperti itu Alright kita refresh di browser Oke kita tidak akan Not form lagi Karena kita disini sudah Memasukkan rootnya Oke Dan sekarang Dikit tips untuk anda Ketika misalnya anda buka Update.php Ya disini kita Memang melakukan yang namanya Yield title Tapi ada yang lebih simple Sebenarnya ketika anda Menggunakan templating engine Seperti ini Bisa kita buat ini Kedalam variable Dengan defaultnya Misalnya kita buat Nama project anda Misalnya Coba saya langsung Contohkan disini Saya buat disini Kali brackets Dua kali Seperti anda Menampilkan PHP syntax PHP echo Kira seperti itu Saya buat title By default Ketika misalnya Ada title nya Maka kita tampilkan Value nya Tapi ketika tidak ada Kita akan buat misalnya Kosong seperti ini Kita refresh di browser Maka disini tetap Seperti ini Hanya karena Tidak ada yang anda ketikan Di sini Tapi ketika misalnya Anda buat disini Misalnya Parsinta misalnya Kita refresh di browser Maka disini Di poll nya akan Parsinta Namun Ketika misalnya Di create.b.php Anda buat parameter title Misalnya seperti itu Dan coba ini Kita benarin dulu Misalnya Kita pilih ini New post Misalnya Kita refresh di browser Maka dia akan berganti Menjadi new post Itu hanya karena Ketika misalnya Ketika misalnya di upload B.php Ketika ada titel nya Maka manculkan Value nya Ketika tidak ada Maka defaultkan Dia ke parsinta Kayak-kira seperti itu Oke Lanjut Disini kita akan buat Call MD Enam Default Karena kita ingin Dia tampil Sedikit bagus Daripada tidak Sama sekali Header Cut Body Yaitu hanya Komponen bootstrap Yang bisa kita pakai Secara free Dan kita buat sini New post Dan tepat Dalam body Kita akan masukkan Form nya Oke Pertama action Yang kita lupakan dulu Karena Ya Anda bisa Nanti melihatnya sendiri Kita akan buat disini Form Group Coba kita buat Disini Input Text Form Control Dan kita akan Buat disini Title Title Kita akan bisa Buat disini Label Sepertinya Untuk title juga Ya kira-kira seperti itu Dan kita copy Pasti Dan disini Kita butuh yang namanya Text area Karena dia untuk Body Kita buat sini Body Dan penutup text area Pastinya ada disini Ya kira-kira seperti itu Dan ini pastinya Untuk Body atau description Apalah gitu Kita buat sini Button Submit BTN BTN primary Create misalnya Kita refresh di browser Yang kita dapat kira-kira seperti ini Namun as always Kita pasti butuh yang namanya Container So kita buat disini Container Oke Dan Ya kita masukkan Dia ke dalam sini Kira-kira seperti itu Kita refresh di browser Iya Dia ke tengah New post Maka nanti ketika Misalnya kita klik Yang ada disini Dia akan Membuatkan Post untuk kita Dan sekarang Coba kita klik Yang ada disini Kita create Aha Karena ya disini The post method Is not support For this route Karena meaningful Dia akan menganggap Get method Karena kita Set urn disini Post As last script Karena jika kita Lihat kembali Pada form kita Disini kita Kosong actionnya Yang dia Menganggap bahwa Action itu The same page Kan gitu Nah oleh karena itu Sekarang kita butuh Satu route lagi Dengan nama Sama seperti ini Kita buat namanya Namun kita buat Methodnya berbeda Coba dulu itu Saya akan Bagusi kesini Kita copy dan paste Kita buat disini Pause Kita buat disini Store Oke Untuk tidak membingungkan anda Saya akan buat disini Urlnya itu Dengan nama yang berbeda Atau Ketika misalnya Untuk menampilkan UI yang kita buat Create Dan disini Untuk memasukkannya Kedalam database Actionnya Lebih tepatnya Kita buat disini Post Slash Store Kita copy disini Dan kita paste Tepat di create Tepat di actionnya Kita refresh di browser Ah ya Sebelum saya Kita melanjutkannya Disini Jika anda lihat Saya memasukkannya Tidak menggunakan Prone Slash Which is ketika Ini adalah bad practice Yang sebenarnya Itu adalah menggunakan Prone Slash yang di ujung Terus diikuti dengan Urlnya Oke Kita refresh di browser Kita continue The post method Is not supported Kita kembali lagi Karena dia masih Kena cache Kita create Maka jika anda ada disini Page expire Apa ini sebenarnya Page expire ini Dia tidak akan Mengizinkan Kita submit POM Kecuali Kita masukkan yang namanya Cross site request Porgery Yaitu Adalah Basic Atau bukan basic Sebenarnya ini Luar biasa sekali Diuntungkan Untuk kita Yang kita dapatkan Secara free Dari Laravel Yaitu yang namanya CSRF Itu dengan nama Cross site request Porgery Kita refresh di browser Kita kembali dulu Kita Click Maka jika anda lihat disini Kita sudah berhasil Menuju Store Ya kan Karena ketika anda ada disini Kita yang Errornya The store Does not exist Memang Karena kita belum mempunyai Sama sekali Methodnya tepat pada Post controller Maka coba kita buat disini Yang baru Store Didi Kita buat disini Misalnya Post Refresh di browser Kita continue Maka dikana disini Kita sudah berhasil Aksesnya Maka sekarang Ketika misalnya Ini Kita Buat kode Untuk memasukkan Data ke dalam Metabase Itu sah-sah saja Sudah Kita sudah melewati Dari form Jika ada disini CSRF Ya kan Nah bagaimana Cara memasukkannya Ini part Itu sangat mudah sekali Sebenarnya banyak caranya Namun kita akan Belajar basicnya dulu Oke Coba dulu kita buat disini Variable baru Dengan nama Post Dan disini kita buat New post Oke Kita mempunyai Feelnya apa saja Ketika anda lupa Mungkin yang pertama Anda lakukan adalah Pergi ke Table plus Dan atau ke Pageman admin Atau table anda di database Ya kan Tapi sebenarnya itu Baik praktis Yang paling Perlu anda perhatikan adalah Cara kerjanya dulu Ketika misalnya Lihat feel apa saja Yang perlu anda masukkan Anda lihat di database Migration Disini ada File yang namanya Posttable.php Yang kita buat Di video-video sebelumnya Kita membutuhkan Title Slug and body Kita close Dan kita buat disini Post Title Dan kita buat disini Ya kita akan Masukkan disini Parameter request Dan kita buat disini Request Dari mana request ini Kita dapatkan Free Dari ketika kita Menggunakan controller ini Atau membuat controller ini Illuminate HTTP request Kita tidak perlu Mengimportnya lagi Oke dan disini Kita buat request Title Kita buat untuk Slug Ya kita buat Untuk Slug Dan kita juga Buat untuk Body Dan disini Kita buat Body Ketika anda ingat Ketika misalnya Kita memasukkan Data ke dalam database Tetapi itu secara Slug Maka kita menggunakan Yang namanya Helfer function Atau helper class Yang diberi Larable secara Free juga Yang namanya STR Slug Maka kita buat disini Request Title Maka dia akan Merubah menjadi Slug nantinya Yang defaultnya Titlenya misalnya Seperti The first Pause Dan nanti Slugnya akan menjadi The first Pause Ya kita seperti itu Oke Dan selanjutnya Ketika ini sudah selesai Maka yang kita lakukan Adalah save Karena ketika kita sudah Memasukkan datanya Kedalam field Field yang kita inginkan Selanjutnya Kita akan menyimpannya Kedalam database Dengan cara Pause Save That's it man This is very cool Right Dan sekarang Jika kita refresh Di browser Kita misalnya Ketik disini This is My post Dan kita buat disini Coba Lorem Ipsum Saja Biar cepat Kita create Maka jika anda lihat Tidak akan ada yang terjadi Blank screen lah Lebih tepatnya Namun ketika misalnya Kita lihat pada database Dia sudah masuk This is my post Really cool Right Dan sekarang Coba kita kembalikan lagi Kita ingin Ketika misalnya Dia sudah siap Sudah memasukkan Datanya ke dalam database Kita ingin dia Write the rack Itukah Apakah itu pergi Ke pause Indexnya Ataukah kembali Kesini Oke kita akan tes Yang pertama kali Itu redirect to post Page Yaitu yang ada disini Iya kan Nah untuk itu dengan cara Return Redirect Kita buat disini To Post Index Saya lupa apa Kita buat namanya Untuk URL Ke postnya Ah ya Post seperti ini saja Tidak perlu ada index disini Tapi nanti saya akan Mengajarkan the best practice lagi Namun sekarang Stick to the plan Oke Kita refresh di browser Kita refresh di browser Sekali lagi ya Kita buat disini Lorem Ipsum saja Ya kira-kira seperti itu Dan kita create Maka dia akan otomatis Write direct to Here Dan jika ada disini Publish one second ago Which is the last post ini Yang ini gitu Oke Sekarang saya akan hapus Semua yang ada disini Dan jika ada Apa yang terjadi Aha Nothing happen Memang iya Karena Tidak ada post Namun tidak ada informasi Satupun disini Bilangkan bahwa Anda tidak mempunyai Postan Anda tidak mempunyai Sama sekali post Atau apalah Yang penting pesan Coba kita tampilkan Dia tepat di Post index Post Resources View Post index .php Ketika misalnya Ada For each Disini Dan kita akan Buat disini If If post Ya kita buat disini If post Count Ketika misalnya Dia ada Dihitung ada Kira-kira seperti itu Maka kita masukkan Yang ada disini Dan Ketika misalnya Dia tidak ada Kita akan Buat disini Else Tepat di bawah For each Kita buat disini Alert Alert info There are No post Kita refresh di browser Maka jika ada disini There are No post Namun Permasalahannya adalah All post Tetap kemuncul disini Maka oleh karena itu Kita akan Masukkan Dia Kedalam Post count ini Oke oleh karena itu Kita akan Keluarkan dulu Sebelum Ya kita akan Keluarkan dulu ini Tepat Ke Ya ke sini Kira Ya coba kita Cut yang ada disini Kita pasti Kesini Oke Dan sekarang Else Kita taruh Kedalam Sini Ya Dan And if Kita masukkan Dia tepat disini Dan beserta isi Yang ada disini Ya Kira seperti itu Tidak terformat memang Tapi cobalah Anda pasti tahu Cara memformat Ya gimana Ya ketika Anda Menonton video saya Pasti Anda tahu Cara memformat Indentnya ini secara Dengan Macro saja Kan gitu Apalagi ketika Anda Menggunakan Visual Studio Code Oke Kita indent dulu Satu persatu Ya Ya mungkin Anda Akan sedikit Bingung Namun Coba Try again Kan gitu Kita refresh Ya kira seperti ini Tidak lagi Alphosnya Oke Tapi ada satu Lagi yang paling penting Ketika misalnya Anda Tidak suka menggunakan If That's fine Kita bisa menggunakan Yang namanya For else Namun Ketika Anda Menggunakan for else Itu tidak bisa dengan Teknik seperti ini Kenapa Karena for else Itu hanya bisa Di satu statement Contohnya seperti ini Anda buat for else Mulainya disini Namun nantinya Dia akan Loof semua Alphos ini Alphos Alphos gitu Sampai sebanyak Yang ada disini Namun Coba ini saya akan hapus Sampai else nya And if sama else nya Kita hapus Dan if nya Juga kita hapus Kita kembalikan dia Kesemula Ya kan Kita refresh Maka yang kita lihat Seperti ini Namun sebenarnya Kita bisa buat disini For else Ya kan Disini kita buat Karena tadi disini For each Maka disini For each Ketika misalnya Disini for else Maka disini For else Oke N nya maksudnya Dan ketika Misalnya Coba kita Bagusi dulu Ya Ketika misalnya Dia ada Maka ditampilkannya Ketika misalnya Dia tidak ada Kita buat disini Empty Maka kita buat disini Call MD6 Atau Iya 6 lah Kita buat disini Dan kita buat Alert Alert Info Dan seperti biasa There is no post Misalnya seperti itu Refresh di browser Ya Kira-kira seperti ini Namun bedanya tadi Ketika misalnya Anda menggunakan If Ini bisa Anda Rub Ya kan Ketika misalnya Anda menggunakan For else Maka ini Yang terjadi Ketika misalnya Anda menggunakan For else Disini Seperti yang saya bilang Maka Bacaan alphos ini Akan berulang-ulang Which Yang tidak kita mau Kita fokuskan New post This Is My Post Kita fokuskan Sini Seperti itu Eh By the way Ini juga berganti Karena saya menggunakan Shortcut disini Crit Maka jika Anda ada disini Dia sudah kembali Ke all post Kita new post lagi Kita crit lagi Kita crit Maka dia akan kembali disini Namun Bagaimana ketika misalnya Anda ingin kembali Ke form yang ada disini Tanpa harus pergi ke sana Kita tidak mau ketika Misalnya kita buat post itu Munculnya kesini Setelah kita membuatnya Kita mau itu Munculnya kesini juga Which is fine Cool Let's do it Kita akan pergi ke post controller Kita akan pergi ke post grid Ketika misalnya kita Setelah selesai Menge-post Ya kan Refresh Kita masukkan To post Kita crit Maka dia sudah kembali Ke sini Tidak redirect ke post Ya kan Kita refresh di database Maka dia sudah masuk Sekali lagi Kita crit Ya Maka dia tetap disini Namun Ketika misalnya Anda tidak suka Seperti ini Maka Anda bisa membuat Function yang namanya Back Oke Saya akan hapus Yang ada disini Coba saya akan Bukan hapus Tapi namun Kita akan comment dulu disini Return Back Kita refresh di browser Let's try again Dan kita crit Maka sama saja Tanpa Anda harus melakukan Seperti ini Which is cool Alright Di video selanjutnya Kita akan membahas Hal bagaimana Yang bisa kita lakukan Selain dengan seperti ini Karena ini dangerous Oke Let's do it See you soon Sampai jumpa di video selanjutnya